Tidak hanya untuk kesehatan mata, ternyata wortel masih banyak sekali manfaat di dalamnya. Apa saja kah itu? Simak videonya sampai selesai, biar kamu tahu manfaat-manfaat wortel di dalamnya. Tapi jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan di video tip-tip sehat berikutnya. 8 Manfaat Wortel untuk Kesehatan Bagus untuk kulit dan mata Ada sejumlah manfaat wortel untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Wortel kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Nah, manfaat wortel yang paling dikenal adalah bagus untuk kesehatan mata. Namun, wortel juga merupakan sumber antioksidan yang baik. Antioksidan adalah nutrisi yang ada dalam makanan nabati. Antioksidan dapat membantu tubuh menghilangkan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat menyebabkan kerusakan sel jika terlalu banyak menumpuk di dalam tubuh. Radikal bebas dihasilkan dari proses alami dan pengaruh lingkungan. Tubuh dapat menghilangkan banyak radikal bebas secara alami. Tetapi, kandungan antioksidan dalam makanan dapat membantu, terutama jika kandungan oksidannya tinggi. Lantas, apa saja manfaat wortel untuk kesehatan? Pertama, bagus untuk penglihatan. Salah satu manfaat wortel adalah bagus untuk penglihatan. Salah satu vitamin wortel adalah vitamin E. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan sirovelmia, penyakit mata yang progresif. Sirovelmia dapat menyebabkan rabun senja atau kesulitan melihat saat tingkat cahaya rendah. Selain itu, kekurangan vitamin A adalah salah satu penyebab tamak kebutaan yang dapat dicegah pada anak-anak. Wortel juga mengandung antioksidan lutein dan seksantin. Dan kombinasi keduanya dapat membantu mencegah degenerasi makula terkait usia, yakni sejenis penyakit yang dapat menyebabkan kekilangan penglihatan. Dua, mencegah kanker. Selanjutnya, manfaat dari wortel adalah dapat membantu mencegah kanker. Terlalu banyak radikal bebas dalam tubuh dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker menurut National Cancer Institute. Efek antioksidan dari karotenoid makanan, pigment organik kuning, oranya, dan merah yang ada dalam wortel dan sayuran lainnya dapat mengurangi risiko ini. Lutein dan zeasantin adalah dua contoh karotenoid ini. Ada beberapa jenis kanker yang dapat dicegah dengan memakan makanan kaya karotenoid. Di antaranya adalah kanker prostat, leukemia, kanker usus besar, dan kanker paru-paru. Tiga, menjaga kesehatan pencarnaan. Kemudian, manfaat wortel yakni dapat membantu menjaga kesehatan pencarnaan. Wortel berukuran sedang mengandung 1,7 gram syarat, atau antara 5% dan 7,6% dari kebutuhan harian seseorang, bergantung pada usia dan jenis kelamin. Makanan berserat tinggi dapat meningkatkan kesehatan usus, sehingga wortel bagus untuk menjaga kesehatan pencarnaan. Empat, pengendalian diabetes. Nah, salah satu manfaat dari wortel adalah dapat membantu mengatasi diabetes, sebab wortel memiliki rasa yang manis dan mengandung gula alami. Wortel adalah makanan rendah kalori dan berserat tinggi yang relatif rendah gula. Untuk alasan ini, skornya rendah pada indeks glikemic G. Indeks ini dapat membantu penderita diabetes memahami makanan mana yang cenderung meningkatkan kadar gula darah mereka. Wortel rebus memiliki skor G sekitar ke-39. Artinya, wortel tidak mungkin memicu lonjakan gula darah dan aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Lima, menjaga tekanan darah dan kesehatan kardiofaskular. Kemudian, manfaat wortel yakni dapat membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan kardiofaskular. Serat dan potasium dalam wortel dapat membantu mengatur tekanan darah. The American Heart Association, EEC, mendorong orang untuk menambahkan lebih sedikit karam atau natrium ke makanan sambil makan lebih banyak makanan yang mengandung kalium, seperti wortel. Kalium membantu mengendurkan pembuluh darah. Mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan masalah kardiofaskular lainnya, satu wortel berukuran sedang menyediakan sekitar 4 persen kebutuhan kalium harian seseorang. Enam, membantu fungsi kekebalan dan penyembuhan. Manfaat wortel juga dapat membantu fungsi kekebalan tubuh dan penyembuhan terhadap penyakit. Antioxidan lain yang dikandung wortel adalah vitamin C, vitamin C berkontribusi pada produksi kolagen. Kolagen adalah komponen kunci dari jaringan ikat dan penting untuk penyembuhan luka dan menjaga kesehatan tubuh. Vitamin juga ada dalam sel kekebalan. Yang membantu tubuh melawan penyakit, sistem kekebalan yang sehat dapat mencegah berbagai penyakit, termasuk kanker. Beberapa ahli percaya bahwa mengonsumsi vitamin C tambahan dapat meningkatkan fungsi sistem kekebalan ketika sedang stres. Mengonsumsi vitamin C mungkin, misalnya, membantu mengurangi keparahan dan durasi pilek. Ketujuh, bagus untuk kesehatan tulang. Selanjutnya, manfaat wortel juga bagus untuk kesehatan tulang, sebab wortel mengandung vitamin K, kalsium, dan fosfor, semua ini berkontribusi pada kesehatan tulang dan dapat membantu mencegah osteoporosis. Selain itu, pola makan yang seimbang dapat membantu menjaga kesehatan tulang. 8. Meningkatkan kesehatan kulit Manfaat wortel juga bisa membantu meningkatkan kesehatan kulit. Wortel mengandung silikon yang bisa meningkatkan kesehatan kulit dan kuku. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi wortel secara langsung. Demikian penjelasan mengenai manfaat wortel. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari tip sehat banyak manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di tip sehat-sehat berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di tip sehat. Terima kasih dan sampai jumpa di tip sehat.